Wacana duet Anis Baswedan Basuki Caya Purnama atau HOK dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 nampaknya mustahil terjadi. Meskipun di sisi lain ada beberapa pihak yang masih mengharapkan hal tersebut terjadi. Politisi penyakit perjuangan Darmadi Durianto menilai Anis dan HOK lebih cocok untuk berduel ketimbang berduet. Hal ini lantaran keduanya memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Darmadi mengatakan peluang PDIP untuk mengusung Anis di Pilkada DKI sangat tipis. Dibandingkan Anis peluang AHOK untuk diusung PDIP jauh lebih besar. Pasalnya rekam jejak Anis saat meskipun jejak AHOK ketika memimpin Jakarta diagap lebih baik dan selaras dengan cita-cita partai khususnya keberpihakan pada Wong Ciling. Lebih AHOK saat ini berstatus sebagai kader partai. Meski begitu, Darmadi tidak mau mendahului keputusan partainya mengenai sosok siapa yang akan diberikan rekomendasi Cagup DKI Jakarta nantinya. Segala keputusan akan diserahkan kepada Ketua UMPDIP, Begawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Darmadi mengingatkan, jangan sampai Pilkada kali ini kembali memunculkan politik identitas yang membuat keterbelahan sangat tajam di tengah publik sebelumnya. Terakhir, Darmadi berharap agar AHOK bersedia kembali dicalonkan sebagai Cagup DKI Jakarta 2024. Darmadi berharap agar AHOK bersedia kembali dicalonkan sebagai Cagup DKI Jakarta 2024.